Terima kasih. 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 beti belum ya beti eti Karawati Fitriani Furaida Rahma belum ya hal-hal 35 google hai 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 kemudian ya baris saja ya baik jadi yang sudah hadir ada lima orang ya kita mulai saja nah hari ini adalah pertemuan kedua materi keputusan investasi ya jadi minggu lalu kita sudah membahas sampai ke perhitungan net present value ya net present value dan kemarin sampai perhitungan laba rugi ya untuk divisi taksi nah jadi saya mau review sebentar dari awal ini nah teman-teman jadi materi kita adalah keputusan investasi ya jadi untuk modul kali ini kita ini berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menilai suatu investasi itu mempunyai nilai keuntungan yang baik atau tidak di masa depan nah jadi ada beberapa metode nanti akan kita pelajari cara-cara mengukur layak atau tidaknya kita berinvestasi di satu-satunya kita berinvestasi di pembelian emas tanah dan lain-lain oke tapi sebelum ke sana kita bisa melihat dari sisi pengertian investasi terlebih dahulu ya nah jadi investasi berarti pengeluaran dana saat ini dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan di masa yang akan datang nah jadi kalau kita lihat di dari dimensi waktu investasi dapat kita kelompokkan menjadi dua yang pertama itu adalah investasi jangka pendek artinya di bawah dari satu tahun nah itu contohnya adalah investasi pada aktif balancar seperti kas, pitang, inventory, dan surat-surat berharga nah kemudian kalau kita berbicara tentang investasi jangka panjang itu bisa lebih dari satu tahun yaitu investasi pada aset real seperti tanah, bangunan, perotan, kantor, kendaraan, atau aset real lainnya atau pada investasi pada aset finansial ya seperti investasi pada saham dan obligasi nah jadi kalau kita klasifikasi proyeknya atau rentan investasi yang pertama tahapnya adalah pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru nah kemudian penggantian peralatan atau pabrik, penelitian dan pengembangan, kemudian eksplorasi dan lain-lain nah kemudian salah satu analisis yang harus kita lakukan juga ya sebelum kita berinvestasi pada satu bidang investasi kita perlu mempertimbangkan atau menaksir arus kas nah jadi menaksir arus kas yang relevan yang pertama taksirlah arus kas atas dasar setelah pajak ya jadi kita memperkirakan arus kas setelah kita menghitung atau mengurangi pajak kemudian yang kedua taksirlah arus kas atas dasar incremental atau selicik yang ketiga taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi jadi setelah kita berinvestasi bagaimana dengan arus kas kita masa yang akan datang ya kemudian jangan memasukkan sangkos sangkos maksudnya adalah biaya yang habis ya ini biaya yang habis pakai biaya yang hangus kemudian nah taksirlah arus kas dengan modifikasi laporan akuntansi kita bisa lihat contohnya DTPT ya nah jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kas masuk bersih itu nanti rumusnya labas setelah pajak ditambah penyusutan nah ini harus diingat karena nanti akan kita pakai rumus ini di perhitungan selanjutnya nah sebagai contoh ini disini ada misalnya penyusutan kita 500 kemudian labas setelah pajak kita 350 nah berarti kas masuk bersih kita adalah labas setelah pajak ditambah penyusutan berarti 850 oke kemudian nah ini dia kita ada beberapa metori-metori penelitian portisabilitas investasi ya kemarin kita sudah bahas yang pertama itu adalah net present value nah jadi kalau misalkan kita membeli sepidang tanah dengan harga 50 juta setelah kita setelah membayar satu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia memberi tanah tersebut dengan harga 60 juta nah jadi meskipun perusahaan itu bersedia membayar lebih dari harga beli kita kita harus tetap memperhitungkan kira-kira berapa net present value tanah itu pada saat ini ya coba kita lihat apakah dengan demikian kita akan memperhitungan labas setelah 10 juta nah ini masih jadi pertanyaan ya karena kita belum tahu tentang inflasi suku bunga jadi kita harus hitung dulu nah jawabannya adalah tidak tidak karena perlu memperhatikan nilai waktu uang ya belum tentu jadi kita harus hitung dulu karena nilai waktu uang seperti yang kita sudah pelajari minggu-minggu sebelumnya itu dipengaruhi oleh faktor inflasi ya jadi semakin tinggi tingkat inflasi maka nilai uang kita akan semakin rendah kemudian misalkan kita akan menerima 60 juta satu tahun yang akan datang ya terapakah nilai sekarang ya present value penerimaan tersebut jika tingkat bunga yang relevan adalah 50% nah jadi teman-teman bisa pakai rumus ini yaitu rumus present value ya artinya modal yang kita keluarkan ya atau kalau kita misalnya menjual tanah itu di masa depan berapa harganya ya disini adalah 6 60 juta kemudian dibagi dengan 1 ditambah suku bunga di pangkat N nah kalau Nnya dalam waktu 1 tahun berarti cukup pangkat 1 nanti kita dapat 52 juta nah berarti harga tanah itu sebenarnya sekarang ini saat ini nilainya itu adalah sejarah 52 juta nah jadi kalau kita misalnya membelinya seharga 50 juta berarti sebenarnya kita sudah untung ya sebesar 2,1 juta melalui net percent value nya oke nah jadi ilmu ini sangat sangat praktikal ya jadi kita bisa aplikasikan kalau misalnya kita mau berencana investasi di satu bidang yang tadi kita mau membeli tanah ya jadi teman-teman bisa hitung kira-kira berapa nilainya saat ini sebenarnya nah kalau misalnya nanti present value nya ya setelah kita hitung ini dia jauh lebih rendah daripada harga yang kita beli saat ini berarti kita tidak perlu membelinya jangan dimeli karena kita rumi ya namun karena disini harga present value nya itu jauh lebih besar dari harga yang kita beli itu akhirnya kita mengalami keuntungan nah jadi net present value positif menunjukkan bahwa ya present value penerimaan itu jauh lebih besar dari present value present value pengeluaran nah kemarin kita juga sudah ada latihan ya nah kemudian ada lagi kasus kira-kira bagaimana jika net present value itu sama dengan 0 nah jadi dalam prakteknya memang ini akan sudah terjadi ya tapi dalam secara teoritis ini dimungkinkan dalam keadaan tersebut kita harus menentukan tingkat bunga yang kita anggap relevan dalam dalam perhitungan net present value kita baik yang selanjutnya adalah kegiatan penting dalam perhitungan net present value nah jadi ada dua kegiatan penting yang pertama kita harus bisa menaksir arus kas nah jangan sampai ya kas kita menjadi kosong karena terlalu banyak berinvestasi ini juga berbahaya terhadap kegiatan operasional untuk perusahaan jadi harus kita laksir dan kas yang tinggal itu harus dalam keadaan cukup nah kemudian kita juga harus mampu menentukan tingkat bunga yang relevan nah jadi apa namanya misalnya informasi tentang tingkat suku bunga ini kita bisa dapatkan dari dari bank-bank umum kita bisa tanyakan langsung kira-kira berapa tingkat bunga relevan yang bisa kita yang bisa kita pakai nah ini kemarin kita ada menghitung contoh numerikal untuk investasi yang punya usia ekonomi lebih dari 1 tahun nah kemarin kita sudah menghitung sampai faksiran laba rugi sudah kemudian padel arus kas rencana investasi 50 unit juga sudah kemarin kita sudah hitung nah selanjutnya metode-metode lain nah ini tadi pertama ini kita menggunakan metode net present value ya nah kita punya metode lain untuk mengukur net present untuk mengevaluasi kemungkinan investasi kita di lampu ketika nah tapi sebelumnya untuk yang tugas kemarin kira-kira masih ada pertanyaan saya mau lihat 4 tahun bisa ada teman-teman yang masih belum jelas untuk tugas yang kemarin atau bagi teman-teman kemarin yang belum sempat hadir nanti boleh saya kirim di titinya di grup ya jadi teman-teman bisa lihat lagi tugas yang kemarin kita kerjakan di kelas teman-teman kemarin kira-kira ada yang belum jelas nah ini penting ya karena ini ilmunya kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari yang pertama kemarin kita mempelajari net present value dari sini masih ada yang kurang kurang jelas kalau ada yang kurang jelas langsung disampaikan ya baik jadi Mbak Furaida Rahma belum belum sempat kemarin ya baik biar saya review sebentar tapi sebelumnya ini sudah ada 12 orang yang hadir saya sementara di adaption mas ajak sudah ada ajak nurhidayah sudah ada belum ya kemudian beti eti fitriani sudah hadir belum juga kemudian Furaida Rahma tadi sudah ada lilik setia wati sudah ada juga ya lina evian dari mas riah fitriani sudah hadir mas riah merdiana sunja menurut hidayat selamat menurut hidayat oke Merliana Sunja sudah ada. Lina Evriandari belum ya. Eti Karawati. Eti Artanita belum. Azat Nur Hidayat juga belum. Azat hadir. Nah jadi bagi teman-teman yang kemarin. Yang belum tempat hadir waktu kulit tetap muka. Saya coba mengulang lagi sebentar. Ini ada contoh soal. Misalkan suatu perusahaan transportasi akan membuka divisi baru yaitu divisi taksi. Nah jadi divisi tersebut akan dimulai dengan 50 buah taksi. Dan karena akan dipergunakan untuk usaha taksi. Mobil-mobil tersebut bisa dibeli dengan harga 30 juta per unit. Oke jadi harga taksi 30 juta per unit. Kemudian ditaksir usia ekonomis taksi ini adalah selama 4 tahun. Dengan nilai cita sebesar 4 juta. Nah jadi nilai sisa taksi setelah 4 tahun itu hanya bernilai 4 juta rupiah. Untuk analisis ini akan digunakan metode penghubungan garis lurut. Nah taksi tersebut akan dioperasikan selama 300 hari dalam 1 tahun. Setiap hari pengemudi dikenakan setoran 50 ribu rupiah. Berbagai dia yang bersifat tunai seperti penggantian bahan, kopling, rem, oli, dan lain-lain itu ditaksir sebesar 3 juta. Nah pertanyaan adalah berapa net present value usaha taksi tersebut jika perusahaan sudah terkena tarif pajak sebesar 35%. Nah jadi kita bisa menghitung dulu laba bersihnya. Dari kasus ini kita bisa menghitung pertama itu adalah laba bersihnya. Kira-kira berapa laba bersih yang bisa diperoleh dalam 1 tahun. Nah jadi untuk menghitung penghasilan, ya tadi ada sebesar 300 hari. Ini kita umpamakan 300 hari, hari kerja selama 1 tahun. Nah ini hari kerja. Kemudian dikali dengan jumlah taksi, 50 taksi. Dikali dengan jumlah setoran per taksi 50 ribu. Nah jadi dalam 1 tahun kita bisa memperoleh penghasilan total adalah 750 juta. Nah kemudian biaya-biaya yang berisipat tunai ada 50 taksi, itu dikali 3 juta per taksi. Sehingga biaya operasional ini sebesar 153. Nah kemudian untuk penyusutan, kita mempunyai 50 taksi dan per taksi itu penyusutannya selama 4 tahun 6,5 juta. Nah caranya bagaimana? Nah kita menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung nilai penyusutan per taksi. Nah jadi rumus dari metode penyusutan garis lurus adalah beban penyusutan itu sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan usia ekonomi. Nah harga perolehan adalah berapa? Harga satu taksi adalah sebesar 3, 30 juta. Nah kemudian dikurangi nilai sisa 4 juta dibagi dengan usia ekonomis selama 4, 4 tahun. Nah berarti 30 juta dikurangi 4 juta dibagi 4, ini hasilnya nanti 6,5 juta per taksi. Nah jadi karena ada 50 taksi, berarti 6,5 kita kalikan dengan 50 dan dapat hasilnya 325 juta. Nah 150 kita tambahkan dengan 3, 25 juta kemudian kita kurangi dengan 7, 5, 50. Nah berarti 1, 50 tambah 3, 25 adalah 4, 4, 75. Kemudian kita kurangi kita dapat lamba operasi sebesar 20, sorry 275 juta. Nah kemudian dari 275 juta ini, kita kemudian mengurangi pajak sebesar 35%. Caranya bagaimana? 35% kita kalikan dulu ke 275, nanti dapat hasilnya 96 juta. Nah kemudian untuk mendapatkan lamba setelah pajak atau laborasi, kita tinggal kurangkan 275 juta. Itu kita kurangkan dengan 96,25 juta. Nah nanti dapat lamba setelah pajak 178,75 juta. Oke ini untuk menghitung taksiran laba rugi per tahun, jadi pisi taksi untuk yang 50 menit. Nah kemudian dari sana, kita bisa menghitung penyusutan per tahun. Nah jadi untuk menghitung harga perolehan seluruh taksi, itu nanti kita kurangi dengan nilai sisa, seluruh taksi juga. Nah berarti 1,5 M, biaya kita untuk membeli mobil taksi adalah 1,5 M. Artinya 50 taksi dikali 3, 30 juta. Ini dikurangi 4 juta dikali 50, 50 taksi itu sebesar 200 juta, dibagi usia ekonomi 4 tahun. Nah jadi kita dapat penyusutan per tahun itu sebesar 325 juta. Nah sedangkan untuk taksiran kas masuk atau operating cash flow per tahunnya, nah ini tadi yang saya sebutkan di awal tadi kita harus ingat rumusnya, ya. Taksiran kas masuk atau operating cash flow itu rumusnya adalah laba bersih ditambahnya dengan penyusutan per tahun. Nah jadi laba bersih kita tadi berapa? 1,78,75 juta ya. Bisa dihati disini, ini laba bersih kita, 1,78,75 juta. Kemudian ditambah 325. Nah nanti kita dapat totalnya 503,75 juta. Di samping itu, pada tahun keempat diperkirakan akan terjadi kas masuk karena nilai sisa sebesar 4 juta. Nah 4 juta ini kita kalikan jumlah pasti 50, berarti kita dapat 200 juta nilai sisa. Nah ini nanti bisa menjadi kas masuk karena kita jual, ya. Oke. Sampai di sana ada yang kurang jelas? Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas. Oke, baik. Nah kemudian, kita menghitung tabel kas dari rencana investasi untuk divisi taksi 50 juta. Nah disini kas keluar, ini pertama kita membeli 50 taksi, kita menggunakan uang sebesar 1,5 miliar atau 1.500 juta. Nah kemudian, kita mempunyai kas masuk 503 juta selama 4 tahun. Ini dia kas masuk per tahun. Kemudian nilai sisa sebesar 200 juta. Nah jadi kalau kita misalkan tingkat bunga yang relevan itu sebesar 16%, maka kita bisa menghitung net present value-nya adalah minus nilai pengeluaran awal, 1,5 M, ditambah sigma atau jumlah total, ya. Jumlah total present value dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi ini kita harus hitung satu per satu. Kemudian ditambah lagi dengan 200 juta yang terakhir, dibagi dengan 1 tambah bunga persen, dipangkat dengan 4, artinya tahun keempat. Karena kita bisa terima ini di tahun keempat. Nah jadi dari sini, kita bisa menghitung 1,5 M, minus 1,5 M ditambah dengan 1,5 M juga tadi ada lebih, kita dicapai 900 juta. Jadi kita mendapat surplus 900 juta. Oke, sepertinya dari sini, kemarin juga masih ada yang kurang paham, ya. Jadi dapatnya dari mana, Pak, sigma ini? Ada yang masih kurang paham secara perhitungan di sini? Nah, jadi kalau cara menghitungnya, ini kita harus hitung satu per satu. Nah, sebagai contoh, misalnya saya menghitungnya di Excel saja, ya. Supaya lebih gampang. Atau, ya. Bentar. Ini juga Excel-nya. Nah. Nah, jadi kalau dikatakan sigma, ini kan dia I1, berarti tahun pertama sampai tahun keempat. Ya, berarti cara menghitungnya itu, kita harus menghitung present value dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, caranya pertama, misalkan kita menghitung kita menghitung untuk tahun pertama dulu. Tahun pertama, misalnya sama dengan, ini kalau kita menggunakan Excel-nya. Kalau kita menggunakan Excel, misalnya kita, ini dia, kita semaksinya, 503, 503, Hai ini dibagi 1 ditambah yang pertama adalah misalnya kita mau menghitung tahun keempat tahun pertama pertama berarti caranya begini teman bisa langsung gunakan Excel dia pangkat 1 dari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya copy saja rumusnya, pastikan di sini, teman-teman tinggal ganti pangkat 2. Pangkat 2. Nah, jadi dapat ya. Kemudian begitu juga untuk menghitung tahun ke-3. Tahun ke-3. Kita menghitung tahun ke-3. Cukup ganti di sini menjadi tahun ke-3. Tari ini 0,16. Tahun ke-3 ya. Ini juga 0,16. Ini untuk tahun ke-3. Kemudian yang terakhir adalah tahun ke-4. Tahun ke-4. Tahun ke-4. Rumusnya sama. Kita tinggal mengganti pangkatnya menjadi 4. Ya, nah jadi kita sudah dapat penjumlahan dari present value selama 4 tahun. Jadi kita bisa jumlahkan jumlahnya berapa. Jumlahkan jumlah. Sama dengan yang langsung saja di sum. Pertama. Nah, ini dia jumlahnya yang bisa kita dapat. Nah, kemudian nanti kita jumlahkan hasilnya ini ditambah dengan 200 juta di tahun ke-4. Ya, karena kita punya nilai sisa sebesar 4 juta per faksi. Dikali 5 menjadi, sorry, dikali 50. Jadi hasilnya dapat 200 juta. Nah, jadi cara menghitung ini juga sama. Coba kita langsung hitung. Ya, tapi ini tadi sebenarnya kita sudah dapat hasil yang sama ya. 14. 1,4 M di sini. Kemudian juga di sini kita ada 1,4. Jadi jawabannya sudah sama. Kemudian yang ini hasilnya dari 200 juta. Ini dibagi dengan 1 tambah 16 persen di pangkat 4. Jadi kita bisa juga hitung dari XL. Nah, cara hitungnya sama saja. Tadi dia ada 200 juta. Berarti sama dengan. Ini kita bisa. Judulnya... Dari sisa. Dari sisa. Sama dengan. Dia 200 juta. 200 juta 200 juta kemudian dibagi dengan 1 ditambah 0,16 ini kita pangkatkan dengan yang depan untuk kurung untuk kurung nah, jadi kita dapat hasilnya kemudian kita dotokkan dengan iya, benar-benar ya seperti 110 juta benar-benar nah, nanti terakhir kita tinggal menjumlahkan dengan minus 1,5 M jadi kita bisa dapat hasilnya itu repositif sebesar 19,892 jadi dia sebesar 90 jutaan sampai di sana ada lagi pertanyaan yang belum paham kira-kira bagaimana makin bingung kalau makin bingung saya akan coba ulangi lagi atau nanti saya buat contoh untuk untuk latihan nah, jadi kalau dikatakan di sigma sigma berarti dia penjumlahan penjumlahan tahun pertama sampai tahun keempat nah, jadi tadi sudah kasih santoh untuk perhitungan tahun pertama tahun pertama dia pangkat 1 ini harus diingat pangkat 1 kalau dia tahun kedua berarti dia pangkat 2 kalau dia tahun ketiga berarti dia pangkat 3 tahun keempat berarti dia pangkat 4 jadi kalau dikatakan dia sigma dia tinggal dijumlahkan tahun ke-1 sampai ke-4 oke, sampai di sana ada lagi pertanyaan yang belum paham silahkan atau masih ada yang bingung bagaimana kira-kira ini kok yang lain masih aktif atau sudah tidak aktif lagi baik, kalau sudah tidak ada lagi kita lanjutkan ya, nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan boleh kontak pribadi dengan saya ya nah, jadi kita sudah dapat nilai net percent value-nya positif ya, sekitar 9.892.500 atau saya buat latihan kan ya supaya untuk saya terbiasa untuk menghitung net percent value-nya coba saya teman-teman boleh hitung misalkan saya ganti soalnya misalkan ini saya ganti angkanya saja C saya ganti ini menjadi misalnya 506 kemudian di sini 210 juta nah, sekarang silakan teman-teman menghitung net percent value-nya misalkan tingkat suku bunganya adalah 15% contohnya tingkat suku bunganya misalnya misalnya saya buat di sini 18% nah, jadi silakan hitung maka hitunglah mpv coba silakan dikerjakan jadi kalau saya coba dihitung berapa mpv-nya jadi kalau misalkan tingkat bunga yang relevan 18% per tahun kemudian kas kas keluarnya 1,5M atau 1.500 juta ini kas masuknya silakan kalau sudah langsung dikirim ke saya boleh dikirim langsung ke grup saja silakan silakan selamat menikmati selamat menikmati jika ada pertanyaan langsung ditanyakan selamat menikmati 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 Nah, jadi cara menghitungnya sama saja ya, teman-teman tinggal pertama itu menyelesaikan yang tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat dulu. Nah, teman-teman bisa menghitungnya seperti contoh yang di atas ya, yang di sebelumnya. Nah, jadi pertama, tahun pertama dulu, kemudian setelah dapat tahun pertama, ini pangkat 1 di bawah ya. Nah, kemudian dijumlahkan, kemudian dihitung setahun kedua, berarti pangkat 2, setahun ketiga, setahun ketiga, sampai tahun keempat. Nanti tahun pertama sampai tahun keempat kita jumlahkan, nanti dapat hasilnya begini, kemudian ditambah dengan nilai sisa. Oke, nah. Oke, bisa dihitung pakai kalkulator juga ya. Oke. Oke, nah. Nah, nah. Nah, nah terje مش. Nah-nah HP, nah-nah HP. Nah. Nah-nah HP, nah-nah HP. Nah, nah HP, nah now. Nah-nah HP, nah HP, nah geldiPeople. Terima kasih. 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 teman kasih. Terima kasih. terima kasih. teman TWO terima kasih. terima kasih. terima kasih. nah jadi cara menghitung operates of return ini dia rata-rata labah setelah pajak kemudian dibagi dengan rata-rata investasi oke nanti setelah dapat hasilnya disini rata-rata investasi kemudian kita tinggal dibagikan rata-rata setelah pajak 1,178 dibagi dengan ini baru kita dapat rate of return ya baru kita dapat rate of return jadi bisa dilihat di rumus ini saja ya mbak mbak Freida Rahma mbak Ayu Pusparini bagaimana jika labah setelah pajak setiap paham berbeda nah kalau dia berbeda berarti kita harus hitung satu per satu ya tahun satu per satu ini dalam kasusnya kita masih labahnya setelah pajaknya sama kalau dia berbeda pasti lebih rumit lagi silahkan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 ada yang belum di absen jangan sampai lupa ya ada yang namanya belum di absen Betty, Artanita, Sakutri dan Evi Karawati sudah masuk belum Lina, Evian Dari sudah masuk belum di dalam dari daya WIWIN WAHYUNI ini sudah tadi ya dan belum tinggal Lina, Evian Dari Dari Karawati dan Dari Dari Karawati dan Dari Karawati di da Dari Karawati di Sri Darahma, Sri Agustina, dan Mbak Ayut Sika sudah dikirim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Setelan menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Mempresent value kan Nilai ini Nah ingat kembali rumus dari present value Ya berarti Disini 503 juta Ini nanti dibagi Dengan 1 tambah suku bunga Misalnya suku bunga kita tadi 16% Di pangkat 1 Untuk tahun pertama Nanti kita dapat present value Sebesar 434 juta Oke berarti ini dia nilainya sekarang Nilai uang itu sekarang ini Sebesar 434 juta Oke sampai disana Bisa ya Ada pertanyaan sampai disana Oke Yang saja adalah Internal rate of return Nah jadi Internal rate of return Lalu satu tingkat diskonto Yang menyebabkan present value nilai terminal Dimana nilai terminal adalah Future value dari cash Masuk yang digandakan dengan biaya modal Coba kita lihat contohnya Nah biasanya untuk mendapatkan nilai TRR Kita biasanya menggunakan Trial atau percobaan Atau dengan Interpolasi Ya Jadi Bagi contoh ini Misalnya suku bunga kita tadi Di awal 16% Jadi bagaimana Kalau misalnya kita naikkan suku bunganya menjadi 7% Berarti ada selisih 1% Oke kira-kira bagaimana Perubahan present value Kas masuknya Oke misalnya kalau 16% Kita mendapatkan Total penghasilan kita 1,5M Ini sebetar Berapa ini 1.590 juta Contohnya Nah kemudian kalau misalnya Suku bunganya 17% Penghasilan kita Atau Percobaan value kita menjadi menurun Menjadi 1,4M Nah berarti selisih 1% perubahan ini Ya Sebetar 30 juta Oke Nah untuk nilai 1,5M Atau 1.590 juta ini Teman-teman bisa kembali ke Perhitungan yang di awal Ya Kita dilihat Di Ini Ya Ya Nah Nah jadi Net present value kita Nah ini nanti kembali dihitung Untuk Perhitungan Internal Rate of Of return Ya Nah Nah nanti kita dapat hasilnya ini Nah kalau misalnya kita ganti jadi 17% Berarti selisih dari 1% itu Kita dapat 30 juta Nah ini dia perhitungannya Kalau misalnya tingkat suku bunga 16% per tahun Kita dapat 1,5M Jadi kita sudah hitung di awal Kemudian kalau misalnya Tingkat suku bunganya 17% Ya Berarti kita dapat 1,4M 1489 juta Nah jadi yang Yang kita inginkan adalah agar sisi kanan Persamaan 1,5M Lalu kita selisihkan dengan Bunga Sebentar 16% Dengan present value 19 juta Adalah equivalent Atau sama dengan Nah jadi 19 juta Selisihnya tadi ya Kita bagi dengan 30 juta Ya selisih 1% Oke Selesai kita Saya ulangi ya Ini 19 juta sudah tahu kan Dema hasilnya ya Jadi 19 juta Bisa kita dapat Bisa kita dapat hasilnya dari Penghitungan awal kita Untuk 19 juta Berikan kemudian 90 juta Kemudian 30 juta ini dia Selisih 1% Ya kalau misalnya Apa namanya Suku bunganya kita Kalikan menjadi 30 juta Lalu kita dapat Selisihnya itu adalah Sementar 30 juta Nah ini nanti Kita kalikan dengan 1% Lalu kita dapat 0,65% Nah oleh karena itu Suku bunga 16% 16% Itu ditambah dengan 0,5% Ya 0,65% Lalu kita dapat 16,65% Ini dipandang layak Karena di atas Dari suku bunga I Nah karena suku bunga Kita awal tadi Adalah 16 16% Lalu setelah kita hitung IRR nya Lalu kita dapat 0,65 Kemudian kita jumlahkan Ternyata dia di atas Dari nilai suku Suku bunga Suku bunga kita awal Nah Berarti Internal rate of Return nya Kita anggaplah Layak Karena di atas Dari nilai suku bunga Oke Kemudian Nah jadi Ada beberapa Kelemahan metode Internal rate of return Yang pertama adalah Suku bunga I Yang dihitung Akan merupakan Angka yang sama Untuk setiap tahun Usia ekonomis Kemudian Yang kedua Bisa diperoleh Suku bunga Yang lebih dari Satu angka Atau multiple IRR Kalau misalnya kita Menggunakan Apa namanya Interpolasi Atau suku bunga yang lain Jadi bisa dia Nilainya bisa Lebih dari satu Atau multiple Pada saat perusahaan Harus memilih proyek Yang bersifat Mutuali Eksklusif Atau pilihan yang satu Melidikan pilihan lainnya Atau sering jual Tersebut dengan Opportunity Cost Nah jadi Kalau misalnya kita sudah Memilih satu Satu pilihan Kita harus Mengapaikan pilihan Yang lainnya Kemudian Metode yang lain Adalah nilai Tunai Semua Kas yang masuk Yang diterima Sesudah investasi awal Dibagi dengan investasi awal Atau kas keluar Nah ini dia Probability Index Kita sering disebut dengan Probability Index Jadi kita Menilai suatu Investasi Dari nilai tunai Semua kas yang masuk Yang diterima Sesudah investasi awal Dibagi dengan Investasi awal Atau kas keluar Berikut dia Rumusnya Rumus Probability Index Present Pass Sorry Present Value Kas masuk Dibagi dengan Present Value Kas Kas keluar Jadi Kas masuk kita Adalah sebesar 1,519 Artinya 1519 juta Dibagi dengan 1500 500 juta Ini dia Kas masuk kita Sorry Yang di atas kas masuk Dibagi dengan kas keluar Nah lalu kita dapat 1,013 Nah jadi Kalau misalnya dia Apa namanya Probability Index Semakin tinggi Berarti ini dianggap Investasi semakin bagus Artinya apa Kas masuk kita Itu Jauh lebih tinggi Daripada kas keluar Nah jadi Ini dia Metode-metode Yang Yang biasa digunakan Untuk menilai investasi Jadi teman-teman Tugasnya nanti Ini dia Kemarin saya ada kasih juga Suatu Kulitotak muka Jadi kalau teman-teman ingat Kemarin Pertama kita sudah Menghitung Nilai nilai net present value Berarti Kita Kita kemarin Kita kemarin waktu Tetap muka Sudah menghitung Nilai net present value Itu metode yang pertama Nah jadi kita bisa Menghitung Penilaian investasinya Dengan metode yang lain Nah hari ini kita juga sudah Latihan Beberapa metode yang lain Tadi yang pertama Average rate of return Kemudian Payback period Kemudian IRR Kemudian Probability index Nah jadi Teman-teman nanti Melanjutkan Soal yang kemarin Soal latihan yang saya berikan kemarin Quiz Ya Dengan soal quiz ini Coba dihitung Berapa ARR nya Ya Operate rate of Of return Nah nanti saya buat Coba dihitung NGV Kemudian ARR Average Rate of return Kemudian Coba dihitung IBEX period nya Kemudian Propagality index Dan Jadi satu lagi tadi ya IBEX period IRR Ya Dan IRR 1 2 3 4 Oke Nah jadi Kalau teman-teman Misalnya masih ada lagi pertanyaan Teman-teman bisa langsung Tanya ke saya Ya sebentar Saya upload PPP nya Jadi teman-teman bisa Dondok langsung Hai Terima kasih